Aksi tak terpuji dilakukan oleh tentara Israel di Gaza. Mereka mengubah sebuah rumah di jalur Gaza Utara menjadi rumah khabat pertama di Gaza. Para prajurit pengikut gerakan yudaisme hasil khabat Lubavi mengambil gambar di kota Beit Hanon. Gambar tersebut kini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Khabat dianggap sebagai sekte yudaisme ortodoks konservatif yang para pemimpin di Israel telah lama menentang pembentukan negara Palestina atau konsesi teritorial kepada Palestina. Sekte ini memiliki hubungan yang rumit dengan Israel. Mereka menentang perayaan Hari Kemerdekaan Israel, menyanyikan lagu kebangsaan dan pengibaran bendera, namun sangat mendukung tentara Israel. Rumah khabat adalah pusat yang menawarkan makanan halal, ruang sholat, serta layanan keagamaan lainnya kepada orang-orang Yahudi lokal dan yang berpergian. Tokoh-tokoh dalam sekte tersebut membanggakan kemungkinan mengadakan perayaan di rumah-rumah di jalur Gaza, termasuk menyalakan lilin hanukah. Langkah ini mengikuti beberapa aksi yang dilakukan tentara Israel selama invasi darat mereka ke Gaza, seperti mendirikan menorah di atas bangunan yang ditinggalkan dan menggambar bintang daud dengan tank mereka di tanah yang rata. Insiden seperti yang dijelaskan di atas meningkatkan kekhawatiran bahwa Israel berpotensi menyerahkan, merencanakan maksud kami, kehadiran jangka panjang di Gaza. Dr. Andreas Krieg, peneliti di Institut Studi Timur Tengah King's College London, merespons DX tentang pendirian Habat House. Krieg menyebut hal itu adalah langkah propaganda yang sama sekali tak perlu dilakukan. Menurut Krieg, mengingat Habat bukan organisasi jionis. Tidakkan ini berpotensi membahayakan seribu rumah warga Yahudi di Habat di dunia. Lantaran disalahpahami sebagai alat kenegaraan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.